Halo Sobat Justice, pasti ingat gak kasus pembunuhan anak 5 tahun oleh ibu kandungnya sendiri di Bekasi pada bulan Maret lalu? Sang ibu ini mengaku membunuh anaknya karena mendapat bisikan gaib. Belakangan, sang ibu dinyatakan mengidap gangguan mental skizofrenia. Orang dengan skizofrenia kerap mengalami delusi, halusinasi, berpikiran kacau, dan mengalami perubahan perilaku. Lalu, bagaimana penganggung jawaban pidananya? Menurut pengacara dan pemerhati hukum pidanasi Bersela Maulida Fitri, petanggung jawaban pidana hukum terkait pada ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau karena penyakit dia tidak dipidana. Secara normatif, dalam rezim KUHP yang berlaku saat ini, seolah-olah pelaku dengan skizofrenia akan lepas dari petanggung jawaban pidana. Namun, dalam KUHP baru yang berlaku 2026, tidak semua jenis gangguan mental bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum lho. Ada alternatif putusan selain penjara. Pelaku gangguan mental sedang atau berat misalnya, dia bisa dikenai sanksi berupa tindakan seperti counseling, pengobatan, atau perawatan medis. Ini menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena pada kenyataannya, ada lho kasus penghidap gangguan mental yang tetap bisa dipidana. Misalnya, jika dia ternyata mampu menceritakan setiap kronologi atau situasi saat melakukan perbuatan pidananya. Gitu ya, Sobat Justice. Terima kasih telah menonton!